Pemerintah mencatat tren kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai mengalami penurunan. Pemberian vaksin booster serta kedisiplina terhadap protokol kesehatan diharapkan mampu menekan sebaran kasus COVID-19. Pemerintah mencatat tren kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah melewati puncak lombang COVID-19 baik kasus harian, kasus aktif maupun rawat inap. Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan keterisian rumah sakit yang menjadi indikator pemerintah seperti RSD Cewisma Atlet Kemayoran, RSPI Sulianti Saroso Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Pertamina tidak menunjukkan peningkatan pasien COVID-19 yang signifikan. Seiring penurunan kasus di DKI Jakarta Luhut meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebih karena yakupan vaksinasi yang sudah luas. Pemberian vaksin booster serta kedisiplinan terhadap protokol kesehatan yang ketat oleh masyarakat diharapkan mampu menekan sebaran kasus COVID-19. Memang Jakarta kelihatan dari tiga hari, empat hari terakhir ini sudah mulai kelihatan ada pelandaya dan juga sebenarnya belum sampai melewati apa namanya delta. Nah kita lihat nanti satu minggu ke depan ini. Kalau itu terjadi berarti kita sudah, Jakarta sudah akan selesai. Prisma Atlet itu jadi ukuran kita yang paling baik karena jumlahnya yang paling banyak di sana. Jadi penelitian-penelitian dilakukan Menteri Kesehatan juga di sana. Rumah Sakit Seloso, terus kemudian Rumah Sakit Persahabatan, itu tempat-tempat kami menjadi indikator juga Pertamina. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam tiga hari terakhir ada penurunan kasus aktif COVID-19. Pada 11 Februari 2022, ada penurunan 5.311 kasus aktif. Pada 12 Februari tercatat penurunan 3.167 kasus dan pada 13 Februari tercatat ada penurunan 4.921 kasus aktif COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!